Intro Ya Pemirsa, sebelum saya menyapa kembali Pak Sarifudin Sujing, saya kenalkan dulu yang sudah hadir disini ada dari ICW Mas Tama Eslangkun, terima kasih sudah hadir di berita satu. Saya akan kembali lagi ke Pak Suding. Pak Suding, Anda tadi mengatakan ada usulan sebenarnya Anda selalu mengusulkan bahwa badan anggaran itu dibubarkan saja. Nah ini sebenarnya didukung oleh partai politik Hanura secara keseluruhan atau Anda sendiri saja atau seperti apa Pak? Jadi begini, artinya kalau kita melihat rentetan persoalan yang ada di DPR ini, mulai dari kasus Nasarudin, Angelina Sondak, Waode, siapa semua, itu kan semua sumbernya dari badan anggaran, ya. Sampai yang apa namanya, nah saya kira bahwa untuk memperbaiki ini semua, saya kira tidak ada jalan lain gitu loh. Tidak ada jalan lain kalau kita sudah mengetahui tentang sumber masalahnya, lalu kemudian kita masih tetap mempertahankan ya untuk apa? Untuk apa istilahnya itu ada dana optimalisasi? Untuk apa itu ada istilahnya dana alokasi khusus, apa segala macam? Itu kan membuka ruang-ruang permainan. Yang tadinya orang tidak mau tergoda di situ, karena ada ruang yang diberikan untuk main, jadi mereka juga ikut main gitu loh. Oke, tapi Pak Sudir ini kan bukan tidak mungkin kemudian anggota itu bermain sendiri, seperti kalau tadi Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan Dewi Yassin gitu. Iya, itulah yang saya bilang tadi ya, itu yang saya bilang tadi. Walaupun yang tadinya anggota ini tidak ada, masuk ke DPR ini betul-betul ingin berjuang ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Tapi dengan melihat ada satu sistem yang ada dan terbuka ruang untuk mereka bermain, itu juga mereka mencoba-coba untuk main seperti yang terjadi selama ini. Nah yang menurut saya bahwa ketika kita sudah mengetahui sumber persoalan ya, apa yang menyebabkan anggota-anggota Dewan yang diproses di KPK ini ya, yang semua bersumber dari persoalan yang ada di badan anggaran, semua bersumber dari persoalan proyek apa, segala macam. Kenapa kita tidak, apa namanya, ubarkan saja badan ini gitu loh. Oke. Kemudian kita serahkan kepada pihak pemerintah, menyusut anggarannya, lalu kemudian hanya sebatas meminta persetujuan kepada DPR, DPR kita ikut lagi ikut membahas. Oke. Oke, baik. Itu kan begitu. Baik, saya coba tanyakan ke Mas Tama. Mas Tama menurut Anda benar tidak sumber masalahnya itu di badan anggaran dan kalau itu kemudian hilangkan, setidaknya mengurangilah masalah? Sebetulnya yang saya lihat, potensi masalah kan bisa dari mana-mana saja kan. Yang jadi problem utama adalah tidak ada mekanisme kontrol misalnya terhadap mekanisme pengusulan anggaran. Di semua negara, negara manapun, hampir semua yang namanya legislatif ya, dia kan sebagai representasi dari masyarakat. Artinya dia punya lalu ruang untuk mengusulkan yang namanya anggaran. Nah, tapi yang menjadi persoalan kan, ini seperti apa sih mekanisme pengusulannya misalnya? Satu soal mekanisme, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mengontrol upaya-upaya terhadap usulan-usulan yang disampaikan. Ini kan yang terjadi misalnya ketika ada anggaran tambahan, ada perubahan anggaran, ini kan semua hampir luput dari perhatian publik. Sehingga misalnya nggak tahu dari mana nih anggaran, oh tiba-tiba keluar dibahas anggarannya tiba-tiba ada. Oke, untuk mekanisme, mekanisme seperti apa sebenarnya yang bisa kita terapkan, yang bisa menutup celah itu? Sebetulnya kan ada banyak pola yang bisa kita lihat ya. Kita misalnya best practice di Indonesia misalnya, kita dalam skop yang kecil di Jakarta misalnya, walaupun tidak bisa menjamin 100% tidak akan ada pelanggaran, tetapi misalnya seperti e-budgeting yang dipakai oleh Ahok, menurut saya itu menjadi solusi. Jadi misalnya siapapun dari pemerintah maupun dari DPR, ketika dia ada anggaran perubahan, ada usulan anggaran, itu disini pertama menjawabkan siapa yang mengusulkan. Sehingga kalau ada apa-apa di kemudian hari ketahuan, oh ini yang mengusulkan si A, si B, dan si C. Sehingga mekanisme jelas sekali, untuk apa, siapa yang mengusulkan. Kan kalau sekarang hampir semuanya gelap sekali, tiba-tiba anggaran sudah ada. Begitu ditanya siapa yang mengusulkan, siapa yang merubah, saling lempar misalnya ini. Kemudian juga ada baiknya untuk pemerintah maupun untuk legislatif. Nah yang kedua, sebetulnya juga ada pola yang bisa kita pelajari, yang dilakukan oleh Risma selama ini ya. Itu kan kemudian ketika anggaran sudah jadi, dia betul-betul sampaikan kepada publik. Sehingga orang tahu bersis misalnya, oh ada anggaran A, B, C, D. Sehingga pengurangan antara pengurangan tersebut, publik betul-betul tahu. Nah ini yang kemudian harusnya sudah mulai juga bergerak. Karena kan juga, Jokowi kan sering sekali bilang itu soal e-budgeting, e-budgeting. Tapi saya juga belum pernah melihat apakah dia sudah bekerja soal itu atau belum. Yang saya lihat itu belum ada. Jadi ketika menurut saya untuk tahap awal ini, ya lebih baik mekanisme itu dicoba dipikirkan oleh DPR atau pemerintah. Oke, baik. Pak Chris, ada yang kemudian menarik lebih secara general lagi melihat fenomena bahwa ada dua anggota DPR tertangkap dalam waktu dua minggu yang berdekatan. Kita kemudian mempertanyakan di mana tanggung jawab partai politik untuk melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya. Nah apa yang bisa kita harapkan atau apa yang bisa kita dorong terhadap partai politik untuk bisa kemudian menyaring atau mengawasi kader-kadernya tidak melakukan hal-hal seperti itu? Kembali kepada apa yang disampaikan pejuang muda IJW ini, kontrol penting sekali. Itu dulu kontrolnya. Nah, terutama kontrol yang mana? Kontrol dana partai itu sendiri. Karena apa? Kalau tadi misalnya sudah ada e-budgeting dan kemudian aja mekanisme kontrol di dalam partai sendiri, di dalam soal misalnya pendanaan partai yang juga begitu transparan dan detail. Harus begitu. Jadi dana parponnya sendiri kita minta transparan ya? Harus dong, harus transparan. Apalagi nanti ada kegegasan bahwa dana partai itu ada di negara. Kemudian apa yang terjadi? Kalau memang kemudian dana partai sudah mulai transparan terang, benderang, kaya itu sudah tahu dan terus sangat terbuka, masing-masing partai itu akan merasa aman di dalam bertanding nanti. Tidak perlu kita mencuri duit negara atau mencuri uang di kantor untuk bertanding saja karena apa? Karena kita tahu, oh uang Mas Lanun berapa, uang Mbak berapa, uang saya berapa, Mbak Tau semua. Jadi apa akhirnya? Tadi. Akhirnya apa ya? Pertandingan ini bukan pertandingan bagaimana kita menumbuk kapital, tapi pertandingan bagaimana kita mendidik kadir yang hebat untuk bisa kita pertandingkan dengan keadaan partai lain. Itu rangkaian mesti begitu nanti. Karena apa? Karena akhirnya tuh, pada akhirnya politik itu sangat antroposentris manusia. Jadi politik memerlukan orang-orang yang memang berkarakter, berwata, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kemudian juga dominasi kapital dalam proses rekrutmen dan seleksi apa itu bisa betul-betul diawasi dan dikontrol. Sehingga apa tadi tuh? Ada rasa nyaman, pertandingan itu jelas, medan jelas. Oh, tahu duitnya dari sana. Tapi kalau kita bertanya kepada masyarakat, mungkin tidak masyarakat rela. Ketika kita sudah menyaksikan serangkaian kasus terjadi di partai politik, kemudian kita beri mereka dana partai politik. Mas Tama? Sebetulnya ini juga lagi-lagi mencoreng ya. Orang yang kemudian yang sekarang, ini kondisi ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi partai-partai baru. Sudah pasti. Kalau yang lama mungkin, ya memang partai sudah lama dan selalu begitu dan setiap tahun selalu berulang. Tetapi yang baru kan kadang-kadang hampir sebagian besar dia mengusung jargon-jargon anti korupsi. Yang kemudian dia akan hancur dengan jargon itu sendiri ketika dia tidak lakukan. Sekarang sudah hancur belum nih menurut Mas Tama? Sudah hancur belum untuk Nasdaq? Sebenarnya belum ya. Kalau kita lihat kan sekarang yang sudah jadi misalnya seperti Demokrat. Bagus karena kemudian ada istilah tsunami Demokrat yang orang bukan siapa-siapa ada di partai itu, kemudian tiba-tiba jadi anggota DPR. Karena tadi orang, wah Demokrat ini baru, harapan baru. Tapi ketika dia korupsi, hancur suaranya. Nah menurut saya hal serupa ini bisa terjadi kalau kemudian tidak ada treatment khusus di interpartai politik. Nah sekarang coba kita lihat misalnya, apa sih yang menjadi latar belakang? Kalau saya coba pelajari dari beberapa tahun terakhir, itu cuma dua sebetulnya yang jadi titik rawan. Oke, apa itu? Pertama itu adalah soal pendanaan partai politik. Jadi pendanaan partai politik seperti apa? Tadi sudah dibahas secara gamblang bagaimana problemnya. Kemudian yang kedua adalah biaya kampanye. Nah kalau di negara-negara seperti negara maju Amerika misalnya, itu sudah tidak lagi masalah dengan dana partai politik. Karena uang itu akan langsung masuk ke kandidat. Karena dia selama senat. Jadi langsung ke biaya kampanye masalahnya. Kalau di Amerika ya. Di Indonesia ya tadi karena kita masih menggunakan mekanisme partai yang kemudian sangat kuat dan mendominasi dalam sistem tetanegara di Indonesia, maka kemudian uang akan masuk ke partai dan kemudian yang kedua akan masuk dana kampanye. Nah menurut saya dua seluruh ini harus diperbaiki dari awal. Apalagi kita tahu nih, biaya politik kan sangat mahal sekali. Saya secara pribadi setuju posisi ada bantuan dari negara kepada para partai politik. Setuju ya? Tapi harus ada audit yang jelas dari partai. Ini yang diprosolankan ketika misalnya masyarakat pengen tahu, berapa sih partai A biayanya, dari mana saja, sumbangan berapa, negara berapa, berapa habisnya. Ini hampir sebagian besar partai politik tidak menyiapkan laporan itu secara struktur, bagus. Yang jadi pertanyaan, maukah mereka kemudian membuka dana-dana itu, sumber dana-dana itu dari mana? Akan menjadi tawaran bagi mereka sebetulnya. Oke, kalau mau didukung oleh publik dapat tolong dari negara, boleh. Tapi ingat, transparan dulu. Auditnya jelas dulu. Nah ini yang menurut saya penting. Oke, coba kita tanyakan ke Pak Suding. Pak Suding, kalau di, halo, oke, tampaknya terputus. Kita lanjutkan dulu, Mas Tama, silahkan. Ya, jadi sebetulnya ini yang jadi pangkal permasalahan. Ketika kemudian ada anggota-anggota partai politik duduk di parlemen, dia dalam tanda ekotif fundraising, itu sudah bukan satu hal yang aneh. Karena apa? Secara logika dia harus mengembalikan uang yang sudah dia gunakan. Mekanisme-nya apa? Sekarang baru kita beralih ke DPR-nya. Hampir semua celah-celah sebetulnya sudah mulai ada treatment. Dulu, sebelum ICW dan koalisi menjudisial review, kewenangan DPR untuk membahas sampai satuan tiga atau membahas proyek-proyek, dulu mereka ada luasa di situ, mengatur proyek. Oke, dapat proyek, anggaran masuk, kemudian diatur. Sekarang tidak bisa. Kita lewat MK, dibatalkan, dia nggak bisa ngatur. Eh, keluar lagi nih baru. Soal apa namanya, dana alokasi khusus. Tadi ada energi primer, kemudian ada yang reguler, dan lain sebagainya. Ini kemudian membuka ruang baru lagi. Sehingga apa? Ketika DPR punya keleluasan untuk mengatur, nggak ada mekanisme kontrol, sehingga dia bisa menawarkan. Atau sebaliknya, dibeli. Kalau saya baca dari putusannya yang sudah-sudah ya, seperti hambalang, misalnya ada istilah belanja di DPR. Dalam tanda kutip belanja. Jadi, ada pengusaha, dia punya fresh money, uangnya dikasih ke DPR, punya proyek apa? A, B, saya mau ini, saya mau ini. Oke, dia akan kawal sampai di pemerintahan. Nah, kalau kita bicara soal milestone, tahapannya, ini baru level satu nih, mengamankan anggaran. Itu kira-kira yang terjadi di kasus Dewi ini? Iya, dalam pandangan saya, ini baru level mengamankan anggaran. Belum mengatur di pemerintah, belum mengatur pengadam barang dan jasa. Itu harus diamankan masing-masing? Ada uangnya masing-masing? Ini semua titik akan ada. Dan saya sangat optimis bahwa perkara ini bukan hanya melibatkan Dewi Yasin Limpo, tapi kemudian akan bicara soal bagaimana mekanisnya penganggaran. Mungkin nggak misalnya hanya satu anggota DPR, dia menentukan budgeting, dia menentukan, kamu pasti lolos. Bukan satu Dewi itu artinya Anda bicara soal komisinya atau soal partai politik? Ini akan banyak dimensinya, kan lagi-lagi saya tidak berani mendahuli proses hukum, ya kan? Semua itu sangat tergantung pada bukti yang dimiliki KPK, apa yang KPK punya, misalnya apakah suap-suap itu hanya melibatkan satu orang saja, atau ternyata misalnya bisa diungkap lebih jauh, ada janji dalam perkara suap itu yang kemudian disampaikan oleh banyak pihak. Yang itu dimensinya misalnya penyelenggaran negara, bisa DPR, bisa pemerintah, maupun bisa pihak lain. Oke, baik saya ke Pak Chris lagi. Pak Chris, kalau kemudian kita menelaah apa yang sudah dilakukan KPK, sudah tidak kurang yang ditangkap tangan, sudah berapa yang diproses hukum, sudah berapa yang dihukum, tetapi kita tidak merasakan ada efek jeranya di anggota legislatif setidaknya yang kita lihat. Iya, jadi menurut saya tadi sebenarnya cuma menggarisbawahi Mas Langkun saja, karena yang sangat diperlukan memang kontrol. Kontrol itu lebih bisa preventif, sebab tidak mungkin KPK bisa memenangkapi semuanya, dan itu tidak akan memang, tidak mungkin. Jadi memang harus ada dua. Satu memang represi, tapi preventif juga ada. Dan tadi sudah panjang libat disampaikan bagaimana kalau preventif, ya tadi itu ada mekanisme-mekanisme kontrol yang memang sangat ketat, dan dengan transparan yang bisa kemudian semua orang tahu lah uang kamu berapa. Nah, ini yang saya kira kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan, saya kira Mas Langkun juga tahu bahwa sebetulnya di dalam sendiri sudah-sudah resah kan. Jadi kalau di dalam resah, itu mudah. Karena kita bisa berkolaborasi. Kalau kamu sudah resah, itu baiklah. Tapi begini, tidak cuma resah. Mereka resah tapi tetap melakukannya begitu ya? Loh begini, memang itu, ini korupsi politik itu kekuasaan itu kayak opium. Opium itu orang sadar. Madat ya? Madat. Orang candu. Sadar bahwa ini tidak betul. Tetapi tidak bisa tadi, tidak bisa menahan nafsu untuk menikmati itu, hanya tergantung di atas hadiah, tidak bisa. Terlalu nikmat. Tidak bisa untuk disadarkan orang, tidak bisa digebuki saja. Kalau masih bisa. Tetap dikerjain juga? Masih bisa begitu. Jadi tadi kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, saya kira yang dipelopor dari teman-teman dari ICW, VITR sebagainya, itu bisa masih di dalam DPR. DPR banyak-banyak lah yang sudah sadar seperti ini, yang sudah tobat bagaimana sebetulnya risiko-risiko yang sudah mereka perhitungkan. Ini pengalaman saya sekali lagi, kalau waktunya soal Undang-Undang Belkada, mereka sudah betul-betul give up juga nih. Tidak bisa lagi, tidak bisa, tidak mungkin lagi. Kita tunggu giliran. Giliran kapan kita diberiksa KPK, apapun polisi atau jaksa dan sebagainya. Oke. Kalau resah tahu, tahu konsekuensinya, terus kemudian kita sudah menyaksikan berbagai macam kasus terungkap, kok masih ada yang tertangkap tangan juga? Itu kan agak lucu. Metodenya masih sama, modusnya masih sama. Sebetulnya yang saya lihat, dalam pembantasan korupsi, itu kan tidak hanya bicara soal dimensi penindakan. Jadi, tidak hanya bicara orang ditangkap, orang kemudian dipenjara, ya walaupun memang, kalau kita bicara itu belum selesai sebetulnya, karena apa, pidana di Indonesia masih dianggap ringan, kan? Artinya, hukuman masih belum maksimal, masih ada obral remisi di sana-sini, sehingga orang tidak begitu khawatir. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan. Tapi, lagi-lagi oke lah, itu satu persoalan di bidang penindakan. Nah, persoalan lainnya ada di bidang pencegahan. Bagaimana treatment pencegahan yang dilakukan? Tadi, misalkan saya sudah singgung di awal, soal monitoring, kemudian misalnya tawaran-tawaran sistem seperti budgeting, misalnya ini kan juga belum berjalan. Kalaupun itu berjalan, tentu harus ada etikat baik dari anggota DPR. Dalam pandangan saya, omong kosong, yang namanya pencegahan itu, kalau tidak ada etikat baik dari pemerintah maupun dari DPR. Karena apa? Mereka yang menjalankan. Misalnya ketika kasus di DPR ini kemudian ditangkap dalam tanda politik, kita mencatat sudah ada sekitar 82 anggota yang berhubungan dengan partai politik dan dia dimensi legislatif. DPR maupun DPR ini. 82 ini dari sejak? Dari KPK berdiri ya. Dari KPK berdiri. Mungkin baru mulai penangkapan anggota DPR, itu kan sekitar 2006-2007. Artinya memang kalau kita lihat dari veriode tahunnya, ada sekitar 82. Tentu ini hampir dari semua partai yang sudah kena, yang kemudian juga sudah pasti yang paling banyak adalah partai yang paling lama berkuasa. Sudah pasti karena mereka orangnya lebih banyak. Nah, itu yang terjadi adalah KPK giat menangkap, tetapi treatment-treatment perbaikan ini nggak maksimal. Yang tadi saya katakan. Kalau misalnya di pemerintah, ada korupsi dalam pengalaman barang dan jasa, disiapkanlah tools. Oke, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Tetapi pemerintah, yaudah, tidak menjalankan, ya percuma. Atau contoh gampang misalnya, KPK mendesain soal kurikulum anti korupsi, kemudian disampaikan kepada Departemen Pendidikan. Tapi kalau Departemen Pendidikan nggak mau, apa yang bisa KPK lakukan? Jadi, ini sebenarnya kalau kita bicara dimensi pencegahan, itu bukan tanggung jawab KPK saja, tapi hampir semua tempat punya tanggung jawab. Ini yang menurut saya juga masih absen dalam era pemerintahan. Apa yang kurang berarti? Kalau resikonya sudah di depan mata, pencegahannya sudah diberikan toolsnya, tetapi tidak dilakukan juga, apa yang kurang? Ini kan soal etikat baik, ya. Lagi-lagi kan ini kalau diurus, ya. Diurus, ini kan masalahnya pelik, ya. Walaupun saya sepakat kalau ada yang mengisilahkan, corruption is the dark side of politics, gitu. Jadi, korupsi itu sisi gelap dari politik, ya. Oke, saya sepakat dengan itu. Tetapi kan kemudian ini bisa di-treatment. Yang kemudian pangkal paling besar dalam pandangan saya adalah soal biaya kampanye yang mahal sekali. Yang itu, kalau itu sudah mulai dibereskan, dalam pandangan saya juga korupsi politik sudah bisa mulai berturun secara perlahan. Ketika masih mahal seperti sekarang, orang akan kontestan. Pilihannya cuma dua. Dia betul-betul orang yang punya kapital, modal, bisa pengusaha atau siapapun dia, ya atau dia adalah orang yang punya akses dengan pengusaha. Sehingga dia punya ketokohan, tetapi dia perlu uang. Dalam pandangan saya, beberapa catatan kita lihatlah, kadang-kadang partai politik yang bagus-bagus tapi nggak punya modal, nasibnya tidak akan untuk di DPR, tidak akan jadi kepala daerah. Dia akan tetap menjadi, apa namanya, orang-orang di partai politik tapi tidak menerbati jabatan. Di bagian itu. Ini yang menurut saya akan terus terjadi kalau itu tidak diperbaiki dari awal. Oke, baik. Kita tahan dulu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.